Assalamu'alaikum ya ahiyah ukhdi Assalamu'alaikum ya ahiyah ukhdi Salam-salam hai saudaraku Semoga Allah merahmatimu Salam-salam wahai semua Semoga hidup jadi bahagia Tanam pinang rapat-rapat agar katak tak dapat melompat Jawablah salam meza dengan semangat ke lau anda umat Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ubhiruh Wa na'uzubillahi min syurur alfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudilalah Wa man yudalil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du Rabdi sirahlil sadari Wa yasirli amri Wa hlulu kadat amni lisani Yafkum kowli amin Bapak ibu dewan juri yang saya hormati Rekan-rekan peserta lomba yang saya sayangi Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat wal alfiyat Salawat beserta salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang kita nanti-nantikan syafaatnya Kelak di yaumil kiyamah Amin ya rabbal alamin Hadirin walhadirat rohimakumullah Izinkan saya untuk menyampaikan pidato Dengan tema Memilih pemimpin yang ideal Menuju pemilu 2024 Dalam ajaran Islam Memilih pemimpin adalah salah satu kewajiban untuk umat Islam Rasulullah SAW bersabda Tidak halal dan tidak dibenarkan Bagi tiga orang muslim yang berdiam di suatu tempat Kecuali mereka memilih dan mengangkat salah satu dari mereka Sebagai seorang pemimpin Ulama'an besar Ibn Hutainiyah mengatakan bahwa Mengangkat pemimpin Otas urusan manusia adalah salah satu kewajiban untuk umat Islam Dan keikut sertaan itu akan dipertanggungjawabkan Dan di dunia dan di akhirat Dan dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Keikut sertaan umat Islam dalam memilih pemimpin merupakan salah satu bentuk beribadah terhadap Allah SWT Oleh karena itu Allah SWT telah menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang baik Dan adapun kriteria-kriteria pemimpin yang baik adalah Yang pertama beragama Islam, beriman dan bertakwa terhadap Allah SWT Allah SWT dengan tegas telah melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai seorang pemimpin Karena kepemimpinan itu harus ada dalam genggaman orang-orang yang bertakwa terhadap Allah SWT Yang kedua, pilihlah pemimpin yang amanah Amanah terhadap Allah, amanah terhadap anak dan istrinya, dan amanah terhadap umatnya Hal ini terkait dengan Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 26 Yang artinya semuanya itu akan dimintai bertanggung jawaban Maka dari itu, jangan kau pilih hanya karena sesuku, jangan kau pilih hanya karena sekampung, dan jangan kau pilih hanya karena separtai Tapi pilihlah berdasarkan amanahkah dia ke atas, amanahkah dia ke samping, dan amanahkah dia ke bawah Ke atas terhadap Allah SWT dan Rasulnya, ke samping terhadap anak dan istrinya, dan ke bawah terhadap umatnya Yang ketiga, pilihlah pemimpin yang adil Apa itu adil? Wa'atu syai'in fi mahalihi Ditempatkannya di tempat yang layak Dan barang siapa yang tidak adil, maka dia telah zolim Dan Allah SWT telah melarang kita untuk berbuat zolim Hadirin walhadiroh rahimahkumullah Semoga dalam pemilu 2024 nanti Allah SWT memberikan kita pemimpin yang baik Pemimpin yang adil Dan pemimpin yang menawangi rakyatnya Dengan demikian nanti Allah SWT akan menawanginya langsung di akhirat kelar Saya yakin perjalanan waktu akan menghantarkan kita Dimana orang-orang akan terbuka topengnya Sehingga terlihat jelas yang mana pembela rakyat Dan yang mana penyingsara rakyat Demikianlah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kehilapan Saya akhiri Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian